Ya baik Tribuners, untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari MTI Lampung mengenai kasus tabrakan beruntun yang terjadi di kecamatan tersebut, saya sudah terhubung dengan Bapak Erwin yang akan berbincang. Halo, selamat malam Pak Erwin. Selamat malam. Pak Erwin, ini kan terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di flyover Natark, di mana kita tahu bahwasannya sudah beberapa kali memang ada kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Provinsi Lampung, terutama di Jalan Lintas atau Jalan Lintas Sumatera. Pak, kalau boleh tahu, apa sih yang biasanya menjadi faktor dominan terjadinya kecelakaan beruntun seperti ini, Pak? Iya, perlu kita ketahui juga bahwa di daerah Natark merupakan area yang cukup padat ya, merupakan daerah juga yang... Halo? Halo? Iya, baik Pak. Iya, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa Pak. Oke, baik. Iya, baik. Terima kasih Mbak Mutiara. Jadi, memang benar bahwasannya di daerah Natark kemarin telah terjadi kecelakaan ya, beruntun ya, yang mana melibatkan beberapa mobil dan juga tempat juga ada pedagang juga di sana. Kami melihat bahwasannya di Natark itu merupakan salah satu area titik yang rawan kecelakaan, yang juga di Lampung menjadi salah satu titik yang memang menjadi concern bersama baik antara pemerintah daerah maupun juga pihak kepolisian. Nah, dalam beberapa hari yang lalu juga terjadi juga di sana ada kecelakaan yang melibatkan pelintasan sebidang ya, antara sel kereta api dengan pengguna kendaraan roda dua yang kemudian berujung pada korban meninggal satu, yaitu yang menggunakan kendaraan roda dua. Nah, hal tersebut memberikan sebuah gambaran bahwasannya dalam sebuah tingjauan atau kegiatan kebijakan lalu lintas, kita mendengar ada yang namanya fasilitas keselamatan, fasilitas keselamatan lalu lintas yang mana fasilitas keselamatan itu sangat memiliki peran terhadap tingkat keselamatan pengguna kendaraan dan juga pengguna jalan. Yang mana keduanya ini tidak bisa dipisahkan karena memang keduanya merupakan faktor yang menjadi sebuah analisa atau data yang memang akan diperhitungkan dalam proses fasilitas keselamatan jalan tersebut. Nah, makin banyak dia dilihat secara umum memiliki potensi resiko yang tinggi, maka di sana dibutuhkan fasilitas keselamatan jalan yang bagus juga. Seperti kita ketahui di sana, kalau kita melihat kondisinya pasar, lalu kemudian area kawasan perdagangan, lalu aktivitas masyarakat lokal juga ada di sana. Nah, sementara di sana adalah salah satu daerah yang dilalui dengan jalan nasional, di mana jalan nasional menuntut juga kecepatan tinggi. Kalau dalam standar lalu lintas itu kecepatannya 60 km per jam. Kendaraan tersebut bisa melewati jalan tersebut gitu ya. Dan itu merupakan standar yang memang menjadi standar sebuah jalan nasional. Nah, ketika kita melihat kondisinya di sana jalan nasional dan posisinya di sana juga ada kawasan perdagangan, maka kan sangat tidak ideal. Sementara kita tahu bahwa kondisi pasar di sana, kawasan perdagangan di sana ada banyak sekali aktivitas masyarakat lalu lalang dan juga menyebrang dan lain sebagainya yang kemudian memiliki resiko adanya kecelakaan akibat kondisi di sana. Nah, terus yang kedua adalah situasi yang membawasannya juga aktivitas tersebut belum dilengkapi dengan berbagai fasilitas keamanan dan kenyamanan yang memadai, khususnya untuk para pengguna jalan dan penjajaran. Melihat di titik daerah yang juga cukup rawan akibat adanya kerusakan-kerusakan jalan ya. Meskipun memang di sana minor, cuman karena memang aspeknya adalah kendaraan yang melaju cepat gitu ya. Kerusakan jalan yang minor itu sangat memiliki faktor atau memiliki pengaruh yang besar gitu ya terhadap adanya potensi kecelakaan juga. Nah, kalau kita melihat dari kondisi kecelakaan yang beruntung kemarin, itu kan memang posisinya sedang tinggi ya kecepatannya ya. Yang kemudian apa namanya, salah satu kendaraan mengalami problem di jalan yang kemudian berdampak pada kecelakaan lanjutannya. Nah, itu yang mana sangat kita sayangkan terjadi di area yang padat penduduk, keawasan perdagangan yang juga merupakan daerah rawan gitu ya. Kenapa saya sayangkan? Karena ini terjadi berulang. Apa namanya, kondisi keterjadian yang sangat berulang ini kan menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, bagaimana sih pengelolaan fasilitas keselamatan jalan di sana sudah baik atau belum sudah sesuai dengan kebutuhan yang di sana atau belum. Karena kan kita bicara soal apa namanya, fasilitas, kita bicara rambu-rambu, kita juga bicara juga soal kegiatan sosial ekonomi masyarakat di sana. Nah, kalau misalnya memang kondisinya adalah di sana kawasan yang padat dan sebagainya, kenapa tidak dibuat JPO? Kenapa dibiarkan begitu saja kendaraan dan pejalan kaki itu menyatu gitu ya? Atau dalam satu inline dengan jalan tersebut gitu ya? Nah, itu yang sebenarnya juga kita pertanyakan. Sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, minimal ada barrier atau pembeda antara kendaraan yang melaju di sana dan juga penjalan kaki yang sebenarnya tidak boleh terkena dampak akibat perjalanan tersebut gitu. Oke. Pak Irwin, kalau misalkan ini di jalan sendiri, terutama di jalan lintas, sebenarnya untuk kendaraan mobil ini berapa batas kecepatan maksimal yang bisa ditempuh oleh para pengendara ini, Pak? Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwasannya kendaraan apa namanya di jalan lintas Sumatera atau jalan nasional dan banyak jalan nasional sana itu kendaraan apa namanya maksimal tempuhnya itu 60 km atau bahkan 60 km per jam ke atas gitu ya. Jadi artinya memang didesain demikian karena memang diharapkan jalan lintas Sumatera ini adalah tempat jalan yang lancar gitu ya. Jalan negara ini adalah tempat jalan yang lancar, tidak ada hambatan dan memiliki tingkat kecepatan yang tinggi, didesain untuk kecepatan yang tinggi dan juga karena daerah tersebut juga merupakan jalan lintas ya, lintas antar provinsi juga yang juga tentu diharapkan kendaraan yang melewati jalan tersebut itu memiliki batas kecepatan yang tinggi yang kemudian membuat kendaraan tersebut dapat mencapai satu tujuan dengan efektivitas waktu yang tinggi juga. Nah, tidak bisa disalahkan apa namanya jalan tersebut, apa namanya merupakan jalan dengan kapasitas yang tinggi, ya mungkin menjadi concern saya adalah bagaimana, nah nanti di area di sana itu gitu ya, selain kita bicara soal jalan, kita juga bicara soal bagaimana pemindahan-pemindahan area-area yang memiliki aktivitas tinggi yang kemudian berdampak pada kecepatan di jalan tersebut gitu ya. Seperti kita ketahui di kota Bandar Lampung sendiri, aktivitas atau area jalan-jalan nasional itu tidak, apa namanya, tidak ada pasar di pinggirnya, kemudian tidak ada aktivitas perdagangan yang besar di pinggirnya. Meskipun memang apa namanya, kota Bandar Lampung adalah kota perdagangan, tapi ketika kita melalui jalan nasional itu clear, clean and clear terhadap kawasan perdagangan, pasar, dan lain sebagainya. Nah itu juga harapannya menjadi pertimbangan khusus bagi pemerintah daerah yang akan mengembangkan daerahnya. Karena selama ini, yang namanya pasar yang kita ketahui ya, pasar Natar itu, memang pasar itu adalah pasar yang secara mungkin ya, memang aktivitas awalnya di sana adalah kawasan perdagangan gitu ya, yang memang memiliki sejarah yang panjang juga. Tidak bisa kita salahkan di sana berdirinya pasar, tapi kita tidak bisa juga membiarkan hal tersebut menjadi hal yang tidak bisa dirubah gitu ya, bahwasannya perlu adanya perubahan fungsi lahan ketika dilalui, ketika di sana ditetapkan menjadi jalan nasional, yang kemudian juga memiliki tingkat, apa namanya, kecepatan yang tinggi, batas kecepatan yang tinggi. Maka hal-hal yang sifatnya memiliki potensi terjadinya kecelakaan dan memiliki potensi hambatan samping, yang kemudian memicu kecelakaan beruntun, maka itu harus dihilangkan atau dipindahkan. Nah, proses pemindahannya tentu menjadi hal yang kemudian juga dibahas bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat, di mana pemerintah daerah setempat juga harus memiliki, apa namanya, area-area pemindahan-pemindahan, dan menghindari adanya kecepatan tinggi atau persilangan atau crossing antara kecepatan tinggi dan pengguna jalan gitu ya, atau pejalan kaki. Jadi memang mungkin bisa jadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah ya, Pak Erwin, terkait dengan pengembangan daerahnya. Nah, Pak Erwin, kalau tadi kita sudah melihat dari gijalan, faktor, dominan, dan sebagainya, dan juga solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah, lalu ini terakhir, Pak Erwin, untuk pengendara sendiri ini, Pak, kalau untuk pengendara apa pesan yang bisa Pak Erwin sampaikan pada saat berkendara, terutama ketika berkendara di jalan lintas Sumatera, seperti itu, Pak Erwin? Ya, saya melihat ada banyak hal terhadap pengguna jalan, khususnya pengendara ya. Di sini, pengendara khususnya yang melewati jalan nasional itu, selain banyak beragam, tidak terbatas juga, dan bisa dilalui oleh semua jenis kendaraan, baik kendaraan berat, maupun kendaraan ringan, atau bahkan sepeda motor. Nah, yang kemudian menjadi hal yang harus diperhatikan adalah dalam proses, apa namanya, khususnya di pemerintah ya, di pemerintah perlu adanya perlindungan ya, bagi para pengguna kendaraan, yang memang pada dasarnya merupakan pengguna jalan yang selalu melintasi di jalan lintas tersebut. Ada beberapa hal atau ada beberapa seksion yang kemudian menjadi hal yang kemudian kita pertimbangkan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kepadatan menuduk tinggi, dan juga memiliki daerah kawasan perdagangan yang juga padat gitu ya, seperti misalnya di Natar, terus kemudian di Bandar Jaya, lalu kemudian di Tulang Bawang, dan lain sebagainya, yang merupakan daerah-daerah yang cukup rawan dan dilalui oleh jalan lintas Sumatera.